Selamat sore kelas 2B AMP dalam mata kuliah Sistem Informasi Management Minggu ke-13 kita akan membahas topik baru Yang judulnya adalah E-Commerce Digital Market and Digital Goods Sebenarnya topik ini tidak terlalu baru juga ya Tapi banyak juga yang enggak tahu gitu Oke kita mulai dengan pertanyaan dulu ya Ika Kartika Hadir Pak Tiga orang tidak hadir Ika Kartika mana? Hadir Pak Hadir Pak saya Ini ada yang bocor nih suaranya Yang bocor Kelihatan disini kalau yang bocor Nanti di-mute aja Apa ini maksud E-Commerce? E-Commerce Maksudnya apa? Masa generasi sekarang E-Commerce Enggak tahu E-Commerce E-Commerce Kenapa tuh? Ah kelamaan jawabnya Ilham Dermawan Ini Pak Ada suaranya Ya udah coba Ika Cepat jawabnya Waktu terbatas E-Commerce adalah Ya E-Commerce adalah Penyebaran atau pembelian Serta penjualan Ataupun pemasaran barang Dari penjasa Melalui sistem elektronik Seperti internet Cukup Pak Makanya jangan sembarang ngutip Berkali-kali saya bilang Tulisan di internet Banyak yang salah Yang benar adalah tulisan dari buku Terutama buku-buku Internasional Seperti Laudon Bukunya Laudon ini Buku terbaik E-Commerce bukan pemasaran Itu salah Itu e-business Makanya belajar dari Google Ya begitu jeninya Sarjana Google Banyak yang benar 50% benar 5% lagi gak benar Karena Google itu ditulis oleh Sembarang orang Siapapun bisa menulis Di website Kemudian dimasukkan ke Google Itu salahnya Kalau buku gak sembarang orang Buku terbitan ini Salah itu penerbitan besar Di dunia itu gak sembarang dosen bisa Dikir sekali dosen yang diterima Diedit Dilihat dulu Kemampuan dosennya segala macem Jadi Anda justru lebih percaya Google Daripada buku pegangan Itulah kesalahan fatal Anda Ngapain dikasih buku pegangan Kalau lebih percaya Google Tadi itu udah salah E-commerce Digital marketing bukan e-commerce Itu bagian dari e-business Kemudian Anda ngutip Boleh gak? Boleh Tapi Anda perbaiki Anda edit Parafrase Parafrase Perbaiki pakai kalimat Anda sendiri Mana yang gak benar Gak usah dipakai Yang benar pakai Oke Ilham Pertanyaannya sama Saya hitung sampai tiga Gak ada jawaban Berarti lewat Satu Ada suaranya Pak Ada suaranya Dua Baik Pak izin jawab E-commerce itu adalah Sebuah transaksi komersial Yang diaktifkan secara digital Antara Organisasi atau individu Nah itu dia Itu lebih benar E-commerce adalah Kegiatan Transaksi jual beli Melalui internet Jual beli melalui internet Itu namanya E-commerce Ada transaksi jual belinya Yang satu jual satu beli Berarti ada transaksi Pembayarannya Jadi kalau Irham Fauzan Menjual HPnya Ke Ika Kartika Melalui Whatsapp Kak Aku mau jual HP ini Bantuin aku Ah Nenekku sakit keras Aku mau Misalnya gitu Terdibelilah sama Ika Karena kasihan Ilham Apakah itu termasuk E-commerce Termasuk Nah itu dia Disitulah Pengetahuan Anda Kurang Perlibat Itu namanya Social business Social business Menggunakan media sosial Untuk berbisnis Bukan e-commerce Karena bayarnya Tidak pakai WA Bayarnya pakai ATM Atau bayarnya nanti Kata Kata Ilham Kata Ika Nanti bayarnya nanti ya Hari Selasa besok Ketemu di kampus Aku bawa uangnya 800 ribu Bayarnya di luar internet Jadi Anda harus Bisa bedain Mana itu Social business Mana yang disebut dengan E-commerce Mana yang disebut dengan E-business Tuh Poin pertama ya Berikutnya lagi Listi Alfianti Coba lihat wajahmu Agak jelas disini Ya bagus ya Nggak ada yang Luka-luka ya Nggak ada yang Normal semua ya Sudahlah ya Soalnya dia korban KRT Oke Pertanyaan buat Listi Adalah LST apa Listi sih namanya Listi Bapak Dikirain LST Nah Listi Pertanyaannya adalah Apa bedanya E-commerce Dengan E-business Berbeda Berbeda Walaupun mungkin Berhubungan Ya Bedanya apa Kalau untuk E-commerce itu Lebih memfokuskan Penjualan barang Dengan digital Kalau E-business itu Hanya berorientasi Pada transaksi 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 apa Perencangan produk Dan juga evaluasi Layanan konsumen Ada transaksinya Nggak 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 Itu bedanya Jadi kalau E-business Semua kegiatan Bisnis Yang dilakukan Melalui Internet Kecuali Transaksi Semua kegiatan Bisnis Melalui Internet Tanpa Ada Transaksi Itu E-business Misalnya Anda buka Google Tiba-tiba Ada Iklan Muncul Internet Nah Itu E-business Itu Iklan Itu Nah Oke Ada Beberapa Website Yang Sebenarnya Menjalankan E-business Bukan E-commerce Nah Dia menjalankan Kegiatan Bisnis Tapi Tidak ada Transaksi Di situ Oke Mansah Apa Contoh Websitenya Ya Ayo Mansah Ya Pak Ya Udah Udah Ditanya Tadi Dengar Nggak Contoh Ini Misalnya Pak Kalau Bani Polban Anda Kuliah di Polban Gratis Atau Bayar Gratis Atau Bayar Bayar Berarti Itu Bisnis Tapi Tidak Terang-terangan Bisnisnya Nah Itu Namanya Bisnis Putih Jadi Ada Bisnis Putih Ada Bisnis Hitam Ada Bisnis Saja Ada Pengedar Narkoba Pengedar Narkoba Berbisnis Bukan Bisnis Masa orang Pengedar Nggak jual Jualan Dia bisnis Itu namanya Bisnis Hitam Bisnis Melanggar Hukum Banyak Narkoba Minuman Keras Tempat-tempat Pelacuran Itu Bisnis Hitam Korupsi Korupsi Itu Bisnis Nggak Mansa Ada Kepala Daerah Mengatakan Korupsi Bukan Bisnis Karena Yang Saya Ambil Uang Negara Dan Saya Adalah Aparat Negara Kacau Kan Korupsi Itu Bisnis Tapi Bisnis Hitam Bisnis Putih Adalah Kayak Polban Misalnya Dai Nah Dai Ya Mansa Jadi Dai Dibayar Nggak Kalau ceramah Dibayar Nggak Nggak Tau Dibayar Dibayar Cuman Nggak Boleh Ngasih Tarif Itu Bisnis Bisnis Putih Sampai Ada Dai Yang Kaya Raya Karena Cerama Zenudin MZ Ustaz Jeffrey Ustaz Soma Itu Kaya Raya Karena Dia Nggak Minta Tarif Dikasih Aja Tapi Kan Kalau Sehari Ada Sepuluh Cerama Tiap Cerama Ngasih Seri Satu Juta Sehari Sepuluh Juta Sebulan Tiga Ratus Juta Lebih Dari Menteri Gansi Itu Bisnis Jadi E-Bisnis Itu Adalah Bisnis Tapi Melalui Internet Pokoknya Ada kata E Itu Elektronik Itu Maksudnya Internet Tapi Tidak Ada Transaksinya Ya Misalnya Polban Mengiklankan Di website Jurusan Yang ada Ini Itu Ini Itu Termasuk Uang kuliahnya Tapi Anda Nggak Bisa Bayar Uang kuliahnya Melalui Website Itu Bisa Nggak Sekarang Bisa Bayar Nggak Bisa Kan Maka Dia E-Bisnis Kalau Bisa Dia berubah Jadi E-commerce Makanya Polban Nggak Mau Kalau Bayar Ngal Di Jalur Lain Nanti Kelihatan Banget Bisnisnya Nah Polban Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbisnis Tapi Bisnis Putih Artinya Anda Lebih Banyak Mendapatkan Daripada Mengeluarkan Dengan Dengan Anda Membayar Uang kuliah 4,5 Juta Per semester Anda Mendapat Kuliah Jauh Lebih Banyak Daripada Perguruan Tinggi Lain Tiap Hari Anda Kuliah Dari Pagi Sampai Sore Dengan Uang Kuliah Yang Murah Murah 4,5 Juta Murah Perguruan Tinggi Yang Lain Udah 6 Juta 10 Juta Nah Jadi Bisnisnya Bisnis Putih Gitu Jadi Bedanya E-commerce Dengan E-bisnis Apa Mansah Kalau E-commerce Ada Transaksi Internet Kalau E-bisnis Tidak ada Tempat Oleh Karena itu Websitenya Juga Berbeda Untuk Melakukan Transaksi E-kegiatan E-commerce Atau E-bisnis Melalui Website Dan Websitenya Berbeda Kalau E-commerce Pasti Ada sarana Untuk Membayar Misalnya Anda Membelanja Barang Di Lazada Tokopedia Sopee Pasti Ada Sarana Untuk Bayar Online Tapi Kalau Di E-bisnis Di Polban Tidak Ada Misalnya Anda Buka E-bisnis Yang lain Jadi Website Itu Ada Macem-macem Fungsinya Kalau Website Berfungsi Sebagai Marketing Itu Bisnis E-bisnis Tapi Kalau Anda Buka Websitenya Masjid Agung Bandung Itu Tidak ada Bisnisnya Dia bukan E-bisnis Dia website Biasa saja Kalau Anda Buka Websitenya Kiki Risky Kiki Risky Ada Websitenya Nah itu Bukan E-bisnis Bukan E-commerce Ya Personal Website Sampai Sini Ada Pertanyaan Silahkan Gak ada Kalau gak ada Saya lanjutkan Lagi Saya tulis Di Club Siapa Siapa Namanya Dimana Alamatnya Siapa Yang bertanya Barusan Siapa Paradisa Paradisa Namanya Dimana Alamatnya Siapa Nama saya Paradisa Azhar Fandini Pak Pertanyaan Saya Namanya Dimana Alamannya Siapa Jawabannya Apa Yaudah Apa Pertanyaannya Oke Jadi Pertanyaannya Apa Saja Hal Yang penting Pada E-commerce Itu Pak Apa Saja Penting E-commerce Belum Membahas E-commerce Kita baru Pendahuluan Kalau Anda Mau Apa Anda Sebagai Pembeli Atau Sebagai Pengelola E-commerce Dua hal Yang berbeda Sebagai Apa Pembeli Atau Pengelola Pemilik Pemilik Toko E-commerce Yang mana Sebagai Sebagai Pembeli 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 Oke Kalau Sebagai Pembeli Apa Yang harus Dipertimbangkan Kalau Memilih Toko E-commerce Gitu Ya Itu Mungkin Pertanyaannya Ya Jadi Pembahasan E-commerce Itu Luas Sekali Gitu Ya Jadi Sebagai Pembeli Apa Nah Sebagai Pembeli Ya Panjang Ceritanya Pertama Belanjalah Di Toko Online Yang Terpercaya Lazada Tokopedia Yang Gede 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 Gitu Biasanya Dipercaya Tapi Kecil Kecil Bisa Dipercaya Bisa Enggak Apa Lagi Pertanya Terus Kalau Anda Beli Di toko Yang Kecil Gimana Lihat Apakah Ada HTTPS Garis Miring Namanya HTTPS Butik Cimahi Dotcom Nah HTTPS Security Secure Jadi Dia Sudah Diaudit Atau Sudah Dijaga Oleh Pihak Pihak Jadi Ada Polisi Yang Menjaganya Begitulah Kira-kira Bukan Polisi Sebenarnya Tapi Jadi Websitenya Harus Yang Jadi Anda Nanyanya Sesuai Dengan Yang Saya Bahas Yang Nompat Nompat Itu kan Belum Dibahas Sampai Sejauh Itu Oke Ini Nanyanya Sekar Ini Nah E-commerce Sekarang Kita Batasi Jadi E-commerce Itu Bagian Dari E-bisnis E-bisnis Itu Lebih Luas Setiap E-commerce Biasanya Diikuti Dengan E-bisnis Misalnya Anda Membeli Software Windows Secara Online Dari Microsoft Berarti Anda Menggunakan E-commerce Anda Bayar Pagi Tekor Reddit Setelah Itu Anda Akan Mendapat Pelayanan Misalnya Di Update Di Update Di Update Di Di Update Tiap Minggu Tiap Bulan Kirim Program Page Dan Terusnya Itu Artinya Tapi melalui Internet Itu artinya Anda melakukan Mereka melakukan E-bisnis terhadap Anda Tapi Anda Tidak usah Bayar Lagi Pokoknya Kalau Kegiatan Bisnis Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Melalui Internet Tanpa Bayar Itu E-bisnis Kalau Bayar E-commerce Nah Yang Dijual Nah Sekarang Saya Tulis Dulu Jadi E-commerce Ada Beberapa Tipe E-commerce Ini Yang Perlu Dingat Yang Pertama Namanya Apa Namanya Murni Murni E-commerce Nah Ini Artinya Jadi Kalau Bicara E-commerce Itu Berarti Bicara Tiga Hal Ditentukan Oleh Barangnya Barangnya Digital Atau Fisik Cara Mengirimkan Barang Digital Atau Fisik Kemudian Cara Pembayarannya Nah Gitu Jadi E-commerce Ada Macem-macem Lagi Tapi Tentukan Oleh Barang Dan Seterusnya Nah E-commerce Murni Adalah Yang Semua Yang Ketiga Jadi Tiga Aspek Yang Menentukan Berbeda-bedanya Tipe E-commerce Kalau Ketiga-tiganya Digital Maka Disebut E-commerce Murni Disebut Dengan Istilah Click And Motor Company Click And Motor Company Tapi Kalau Salah Satu Fisik Maka Maka Disebut Dengan Brick Disebut Dengan Crick And Water Disebut Brick Jadi Jadi Kalau E-commerce Murni Jadi Ini E-commerce Yang Tidak Murni Oke Tersebut Sebutnya Dengan E-commerce Tidak Murni Artinya Salah Satu Dari Aspek Tersebut Adalah Fisik Jadi Ada Murni Ada Yang Tidak Murni Oke Sambil Contoh Misalnya Gini Holban Holban Punya Website www Holban ACID Ini E-commerce Murni Atau E-commerce Tidak Murni Dijawab Oleh Nisa Fitriani Ya Pak E-commerce Murni Atau E-commerce Tidak Murni Murni Atau Tidak Murni Murni Pak Murni Jadi Mahasiswanya Digital Dosennya Digital Mulianya Online Nah itu Tidak Murni Pak Tidak Murni Oke Masih Juga Salah Kenapa Tidak Murni Coba Oke Boleh lah Tidak Murni Alasannya Apa Nisa Kalau semuanya fisik Itu bukan E-commerce Nah Jadi Perusahaan Yang Ada Internetnya Ada Kegiatan Internetnya Itu Dibagi Dua Lagi Semua 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 Kegiatannya Di Internet Nah ini Yang disebut Dengan Virtual Company Google Misalnya Google Tidak ada Kegiatan bisnis Di luar Internet Google Whatsapp Banyak Sekali Contohnya Semua Kegiatannya Di Internet Sebagian Besar Kegiatannya Di Internet Nah Itu yang Disebut Dengan Click And Motor Kemudian Yang Ketiga Semua Kegiatannya Manual Tidak Tidak Pakai Internet Nah ini Yang kita Sebut Dengan Brick Company Brick Click Sebagian Besar Kegiatannya Di Internet Click And Mortar Oke Nah itu Brick Company Namanya Brick itu Batu Batah Oke Nah Saya tanya Polban Polban Pakai Internet Nah Saya tanya Ke Nur Nativa Polban Pakai Internet Pakai Pakai Terus Kita Lihat Lagi Sebagian Besar Menggunakan Internet Atau Sebagian Kecil Untuk Apa Internet Di Polban Bagian Besar Atau Sebagian Kecil Sebagian Kecil Anda Kuliah Kuliah Sebagian Besar Manual Ketika Datang Kampus Polban Menggunakan Internet Hanya Untuk Kuliah Online Itu Hanya Dosen Tertentu Setiap Dosen Lima Kali Kemudian Kegiatan Mitrasi Juga Sedikit Jadi Sebagian Kecil Nah Kalau Polban Sebagian Kecil Internet Masuk Kategori Mana Perusahaan Atau Organisasi Boleh PMDA Juga Boleh Masuk Mana Virtual Nggak Click And Mortar Break Nah Yang Mana Virtual Click And Mortar Atau Break Nur Nativa Yang Mana Masuk Ke Click Click And Mortar Sebagian Click Itu Artinya Pake Internet Mortar Itu Artinya Manual Click And Mortar Oke Begitu Melihatnya Berikutnya Saya Tanya Lagi Ke Silmi Mana Silmi Siapa Bank 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 BRI Masuk Kategori Mana Virtual Click And Mortar Atau Break Click And Mortar Company Bukan Pak Alas Alasannya Apa Karena Sebagiannya Ada Yang Menggunakan Internet Seperti BRI BRI Limong BR Itu Ada Websitenya Makanya Ada Internet Banking Jadi Dia Nggak Nggak Murni Manual Sekarang Jadi Click And Mortar Company Kebanyakan Perusahaan Click And Mortar Company Oke Betul Sekarang Saya Tanya Ke Sania Virus Tokopedia Masuk Kategori Mana Virtual Company Pak Berarti Semua Kegiatannya Di Internet Internet Oke Betul Nah Virtual Company Atau E-commerce Dibagi lagi Murni Atau Tidak Murni 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 Atau Tidak Murni Murni Pak Murni Berarti Barang Yang dijual Adalah Digital Pembayarannya Kartu Kredit Betul Tidak Murni Bisa Pak Murni Karena Barang Yang Dikirim Fisik Anda Beli Keludung Beli Sepatu Beli Apa Ada Yang Digital Jadi Tokopedia Ada Yang Digital Ada Yang Fisik Kebanyakan Fisik Salah Satu Tidak Terpenuhi Dia Menjadi E-commerce Murni Jadi E-commerce Adalah Perusahaan Yang Nah Ini Ini Salah Juga Perusahaan Yang Kegiatannya Dilakukan Di Internet Jadi Boleh kita sebut Virtual Company Kalau Seluruh Kegiatannya Di Internet Itu Namanya Virtual Company Kalau Seluruh Makanya Cerita E-commerce Tidak Sederhana Makanya Ada Jurusan E-commerce Di Amerika Kita Aja Menganggapnya E-commerce Tokopedia Udah Kalau Seluruh Kegiatannya Di Internet Nah Itu yang disebut Dengan E-commerce Atau E-government Nah Ya Tapi Tidak ada juga E-government Seluruhnya Di Internet Nanti Mungkin 100 Tahun Lagi Pemerintah Di Virtual Oke Jadi Kalau Seluruh Kegiatan Di Internet Sorry Itu Virtual Company Namanya Saya Hapus Lagi Jangan Dicatat Kalau Saya Coba Ingat Lagi Nah Kalau Seluruh Kegiatan Di Internet Itu Namanya Sorry Virtual Company Namanya Gitu Ya Kalau Jadi E-commerce Itu Bisa Sebagian Tidak Di Internet Ya Tidak Di Internet Contohnya Apa Tadi Tokopedia Tokopedia Itu Kegiatannya Seluruhnya Di Internet Dia Virtual Company Tapi Barangnya Fisik Nah Maka Dia Disebut Sebagai E-commerce Tidak Murni E-commerce Bisa Nah Itu Namanya E-commerce Tidak Murni Ya Tidak Murni Karena Ada Fisik Atau Kita Sebut Juga Dengan Virtual Company Tidak Murni Apa Bedanya Tokopedia Dengan BRI BRI Menggunakan Internet Tokopedia Juga Menggunakan Internet Beda Tipu Tokopedia Masuk Kategori Apa Tadi Virtual Virtual Company Kenapa Karena Seluruh Kegiatannya Virtual Di Dunia Maya Tidak Ada Kegiatan Tokopedia Itu Di Luar Internet Tapi BRI Sebagian Besar Kegiatannya Di Luar Internet Anda Datang Ke Kantor BRI Anda Ngurus Ini Ngurus Itu Jadi Virtual Company Ini Gitu Kalau Seluruhnya Di Internet Jadi Virtual Company Saya ulangin Lagi Seluruh Kegiatannya Di Internet Gitu Nah Tapi Belum Tentu E-commerce Murni Belum Contoh E-commerce Murni Tokopedia Jual Barang Fisik Sepatu Meja Baju Sebagain Meja Sebagain Jadi Tokopedia Adalah Virtual Company Tapi Tidak Murni Gitu Kira-kira Nah Satu-satu Kita Ulas Ada Nggak Perusahaan Di Internet Di Internet Itu Ada Ratusan Juta Perusahaan Mungkin Sekarang Sudah 300 Jutaan Nah Ada Nggak Perusahaan Di Internet Yang Kegiatannya Seluruhnya Di Internet Virtual Company Tapi Yang Dia Jual Seluruhnya Digital Nah Adakah Virtual Company Yang Murni E-commerce Contohnya Apa Sampai Mau Jawab Saya Pak Saya Itu Siapa Saya Ika Kartika Dari Cianjur Kartika Mana Kartika Saya Pak Nama Kartika Mana Nggak Ada Ika Kartika Ika Kartika Dari Cianjur Oh Ya Udah Oke Jawab Baik Untuk Contohnya Itu Seperti 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 Jual Beli Saham Di Online Nah Jual Beli Saham Di Online Kegiatan Saham Sekarang Semua Lakukan Dengan Online Dengan Aplikasi Online Naik Turun Online Transaksinya Langsung Melalui Kartu Kredit Online Nggak Ada lagi Kegiatan Manual Kalau Anda Datang Ke gedung Bursa Efek Itu Kegiatan Mereka Duduk Duduk Dudungnya Di Kursi Tapi Kegiatannya Itu Di Internet Semua Ya Itu Dia Satu Contoh Ya Itu Namanya Virtual Company Yang Murni E-commerce Ada Contoh Lain Lagi Microsoft Microsoft Pusahaan Microsoft Itu adalah Virtual Tidak ada Kegiatannya Di luar Internet Produk Yang dijual Adalah Software Microsoft Office Dan sebagainya Itu Bentuknya Digital Anda tinggal Dikasih link Anda download Kalau Anda Beli Melalui Website Mereka Produknya Digital Tadi kan Ada Tiga Aspek Terus Apa Lagi Cara Mengirim Barang Dikasih link Anda tinggal Download Bayarnya Kartu Kredit Tiga Tiganya Digital Maka Microsoft Adalah Virtual Company Yang Murni E-commerce Gitu Ada Nggak Dia bukan Virtual Company Tapi Murni E-commerce Nggak Ada Kalau Dia tidak Murni Ya berarti Tidak Virtual Seperti Gramedia Itu tidak Virtual Toko-tokonya Banyak Dimana-mana Hah Nah Ada Nggak Perusahaan Yang Sama Sekali Tidak Menggunakan Internet Ada Perusahaan-perusahaan Kecil UMKM Tapi Sudah Mulai Jarang Itu Namanya Brick Company Jarang Brick Company Namanya Oke Polban Masuk Kategori Mana Polban Bukan Perusahaan Jadi Tidak Menjalankan E-commerce Walaupun Perusahaan Perguruan Tinggi Tapi Dia Menjalankan Bisnis Nggak Menjual Ada Bisnisnya Ya Tapi Bukan Bisnis Ya Polban Nggak Akan Pernah Ngaku Itu Bisnis Tapi Kenapa Bayar Uang Kuliah Kan Gitu Kalau Nggak Bisnis Gratis Kuliahnya Baru Nggak Bisnis Ya Polban Menjalankan E-Bisnis Karena Tidak Tidak Ada Transaksi Langsung Anda Anda Tes Dulu Kalau Lulus Baru Bayar Kalau Anda Mau Bayar Semahal Apapun Kalau Nggak Lulus Nggak Akan Nah Itu Bedanya Itu Nama Bisnis Putih Kalau Bisnis Itu Siapa Yang Bayar Mahal Itu Yang Diterima Sampai Sini Ada Pertanyaan Silahkan Itu Baru Pendahuluan Belum Mulai Pendahuluan Siapa Yang Mau Bertanya Silahkan Pakai Hands Rise Up Jadi Saya Tahu Nggak Nanya Namanya Lagi Diva Mutiara Bapak Izin Bertanya Tadi Kan Kata Bapak Tokopedia Itu Kegiatannya Seluruhnya Melalui Internet Terus Barangnya Itu Fisik Kalau Misalnya Kayak Proses Pengirimannya Itu Kan Nggak Secara Internet Jadi Misalnya Pakai Kuril Itu Termasuk Ini Juga Pak Ke Virtual Juga Atau Gimana Pak Kalau Virtual Company Itu Kegiatan Perusahaannya Ada Nggak Di Dunia Nyata Tapi Kalau Mengirimnya Pakai JNE Barang Yang Dijual Sepatu Baju Itu Berarti E-commerce Tidak Murni Coba Anda Bandingkan Apa Bedanya Tokopedia Dengan Microsoft Persamaannya Dulu Apa Persamaannya Sama-sama Berjualan Berjualan Melalui Internet Berarti Dia adalah E-commerce Apakah Dua-duanya Virtual Company Yes Dua-duanya Nggak punya Kantor Di dunia Nyata Pernahkah Anda melihat Kantor Tokopedia Nggak ada 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 sih Sebenarnya Kantornya Tapi kantornya Itu Administrasi Saja Bukan kantor Seperti yang Kantor Bank Microsoft Microsoft Juga ada Tapi kecil-kecil Jadi Artinya Dia nggak punya Kantor Kantornya Di internet Berarti Dia virtual Company Tapi Kegiatannya Berbeda Kalau Tokopedia Menjual Fisik Microsoft Tidak Microsoft Semuanya Tiga-tiga Aspek Produk Digital Cara Mengirim Digital Bayar Digital Kalau Tokopedia Produk Bisa Digital Bisa Fisik Bahkan Kebanyakan Fisik Cara Bayar Bisa Kartu Kredit Bisa Pakai ATM Bisa Pakai OVO Banyak Cara Bayar Kemudian Apa lagi Tadi Tiga Aspek Tadi Apa Lupa Lagi Gara 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 Cara Mengirim Cara Pembayaran Nah Pembayarannya Gimana Bisa Pakai OVO Bisa Pakai ATM Kalau Anda Pakai OVO Oke Itu Digital Pembayaran Digital Jadi Pembayaran Digital Adalah Menggunakan OVO Dan Sejenisnya GoPay Dan Sejenisnya Kemudian Pakai Kartu Kredit Kalau Pakai ATM Itu Bukan Digital Itu Pakai Mesin Tersendiri Digital Tapi Di Luar Internet Nah Gitu Pembayaran Digital Di Lagi Tiga Pembayaran Manual Cash Pembayaran Digital Di Dalam Internet Nah Itu Baru Pakai OVO Kredit Pembayaran Digital Di Luar Internet Itu ATM Paham Siapa tadi Namanya Divam Mutiara Iya Pak Paham Sudah Terima kasih Siapa lagi Oke Kalau Tidak ada Kita Masuk Satu lagi Hennie Kan Kalau Tadi Bapak Bapak Bila Kalau Yang Ada Barang Fisiknya Berarti E-commerce Tidak Murni Nah Gimana Kalau Kasusnya Kita Jual Beli Tapi Dalam Bentuk Digim Jadi Misalnya Kita Menghasilkan Sesuatu Yang Kita Jadi Bisa Menghasilkan Dari Uang Tersebut Kita Jual Akun Kita Ke Orang Lain Itu E-commerce Kegiatan Jual Beli Online Juga Apakah Murni Jual Akun Apa Jual Akun Yang Gimana Atau Juga Buat Akun Terus Kita Menghasilkan Uang Bukan Menghasilkan Barang Barang Dari Game Terus Kita Jual Ke Orang Lain Yang Tertarik Bisa Beli Akun Membeli Membelinya Secara Digital Jadi Pak Kredit Pak Paypal Bisa Pake Pepa Pake Dana Barangnya Digital Namanya Akun Nah Udah Dua Aspek Barangnya Mengirimnya Langsung Ya itu Digital E-commerce Murni Hampir Gak ada Kegiatan Di luar Kegiatan Di luar Internetnya Gak ada Semuanya Di internet Itu E-commerce Murni Kenapa Kita Perlu Tahu Pembagian Seperti Ini Supaya Kita Tahu Kalau Satu Saat Ya Misalnya Satu Saat Rianti Suhaimi Mau Membuat Website E-commerce Tingkat Kesulitannya Berbeda Kalau Dia Membangun E-commerce Jauh Lebih Sulit Secara Teknis Daripada Membangun E-bisnis Kalau E-bisnis Anda Buat Website Anda Iklan Selesai Tapi Kalau E-commerce Membangun Website Dia Merangkap Sebagai Iklan Tapi Juga Ada Sarana Pembayaran Kartu Kredit Nah Itu Sekuritinya Harus Kuat Teknik Membuat Fasilitas Pembayaran Di Website Itu Pakai Kartu Kredit Itu Gak Sembarang Orang Kalau Nanti Di Hacking Jadi Ada Orang Yang Mengintai Kartu Kredit Namanya Carder Nah Jadi Pengamanannya Berlapis Lapis Jadi E-commerce Yang Dilengkap Semua Itu Semua Pake Website Semua Kegiatan Yang Menggunakan Internet Pasti Ada Websitenya Bank Punya Website Polban Punya Website Semua Website Nah Kalau Websitenya Tokopedia Itu Lebih Lumit Keamanannya Lebih Tinggi Karena Bisa Bayar Reket Kredit Daripada Polban Gak Bisa Bayar Reket Kredit Itu Lebih Gampang Membuat Websitenya Gitu Jadi Anda Jangan Menganggap Website Itu Sama Bermacam Macam Kualitas Dan Tingkat Kerumitannya Ada Website Yang Cuman Dua Lembar Dua Halaman Ada Website Yang Beratus Ratus Halaman Seperti Amazon Beratus Ratus Halaman Website Yang Saya Pake Kompas Yanat Juga Rumit Ada 300 150 Ribu Penulis Disitu Anggotanya Ya Keliatannya Website Itu Mirip Mirip Gak Mirip Fungsinya Berbeda Beda Fasilitasnya Berbeda Beda Nulisnya Mirip WWW Blah Mirip Itu Namanya Doming Ya Gitu Larinya Kesana Nah Kita Sekarang Masuk Kembali Kesini Ya Oke Kita Masuk Lagi Ke Bukunya Makanya Belajar Dari Buku Tingkat Dunia Ini Jangan Belajar Dari Posting Posting Orang Belum Tentu Benar Saya Katakan Belum Tentu Benar Bisa Benar Bisa Enggak Jadi Digital Goods Nah Itu Dia Kemudian Digital Market Nah E-commerce Itu Punya Pasar Tempat Berkumpulnya Toko-toko E-commerce Itu Namanya Market Place Jadi Ada Satu Website Di dalamnya Banyak Toko-toko Sebenarnya Kalau Anda Lihat Toko Online Seperti Lazada Shopee Tokopedia Itu Market Place Namanya Website E-commerce Berbentuk Market Place Tapi Winniar Membuat www.winiarku.com Itu Tokonya Satu Yaitu Winniar Ku Jual Kerudung Dari Ciwar Ruga Bayarnya Pakai ATM Jadi Dia E-commerce Tidak Murnis Tapi Satu Toko Kan Banyak www Baksubujang .com Apa lagi Tapi Kalau Tokopedia Lazada Dan sebagainya Itu disebut Marketplace Atau Dengan Istilahnya Loudon Digital Market Jadi Jadi Kayak Anda Datang Ke Mall BIT Mall Itu Satu Website Nah Di Dalamnya Ada Toko Toko Banyak Tokopedia Satu www.tokopedia.com Tapi Di Dalamnya Ada Ribuan Toko Yang Berjualan Jadi Sebenarnya Tokopedia Tidak Menjual Barang Sendiri Sedikit Mungkin 10% Menjual Barang Sendiri Selebihnya Barang Orang Yang Dijual Nitip Nah Orang Yang Nitip Itu Namanya Seller Namanya Orang Yang Nitip Barang Untuk Dijual Di Toko Online E-commerce Nah Itu Namanya Seller Anda Yang Beli Nah Yang Beli Itu Namanya Konsumen Nah Kan Beda Pemilik Tokopedia Nah Itu Namanya Market Place Owner Atau Tadi Digital Market Owner Nah Itulah Hebatnya Mereka Jadi Mereka Tuh 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 Modal Banyak Anda Yang Jual Orang Lain Walaupun Ada Saratnya Untuk Masuk Ke Sopi Harus Setahun Minimal Setahun Berbisnis Kelihatan Suksesnya Kalau 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 Enggak 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 Boleh Adalah Sarat-saratnya Nanti Hasil Penjualannya 20% Harus Disertor Ke Sopi Terus Kalau Konsumen Membeli Bayarnya Ke Sopi Dulu Enggak Langsung Ke Winniar Nah Kalau Winniar Sudah Kirim Barangnya Konsumen Tidak Komplain Setelah Tiga Hari Baru Uangnya Dikirim Ke Winniar Jadi Nanti Tiap Bulan Baru Dikirim Tapi Bantuan Sopi Banyak Bukan Sekedar Menempatkan Toko Winniar Itu Namanya Pasar Market Tempat Pasar Tradisional Atau Pasarnya Mall Tapi Mereka Juga Membantu Penjualan Kalau Tiba-tiba Penjualan Winniar Drop Mereka Langsung Menganalisa Kenapa Drop Nanti Mereka Kasih Saran Winniar Kamu Kurang Buat Ini Kamu Iklannya Kurang Bagus Ini Nah Gitu Jadi Rata-rata Di Sopi Terbantu Bisnisnya Dia Nggak usah Mikirin Marketing Lagi Dia Buat Yang Baik Store Nah Barangnya Dikirim Oleh Winniar Bukan Oleh Sopi Tapi Ada Saratnya Kriterianya Harus Begini Bungkusnya Begini Waktunya Paling Lambat Sehari Dua Hari Lewat Dari Itu Dihukum Sopi Jadi Mereka Jadi Bekerja UMKM Kebanyakan Bekerjanya Profesional Disitu Si Sellernya Ada Pertanyaan Di sini Saya Agak Tau Detail Sopi Karena Anak Saya Dua Tahun Di Sopi Saya Suka Aja Diskusi Sehingga Akhirnya Saya Jadi Tau Dikir Tentang Sopi Jadi Kerjanya Itu Bisnis Analis Teknik Sipil Tapi Jadi Bisnis Analis Nah Itu Yang Dicari Orang Yang Bisa Belajar Cepat Dia Belajar Sendiri Tapi Cepat Jadi Anda Orang Akuntansi Jurusan AMP Belum Tentu Anda Bekerja Di Situ Kalau Peluang Anda Lebih Besar Di Poko Lain Misalnya Di Tiktok Atau Di Mana Kenapa Anda Harus Jadi Poko Negeri Tapi Belajar Cepat Tapi Saya Ragu Anda Belajar Cepat Disuruh Nonton Video Kadang Ditonton Kadang Enggak Disuruh Ngerjain PR Dibuatin Orang Lain Nah Mental Mental Kayak Gitu Gak Akan Keterima Di Sopi Gak Menerima Ada Piskotes Wah Ini Orang Ini Gak Bisa Dikembangkan Hati Hati Kebiasaan Kebiasaan Begitu Jangan Sampai Terbawa Nanti Anda Jadi Sarjana Pengangguran Mau Dia Jadi Sarjana Pengangguran Sarjana Yang Tidak Kreatif Tidak Mampu Belajar Sendiri Nunggu Disuap Kalau Dosen Yang Gak Membahas Gak Bisa Nah Itu Gak Boleh Dalam Dunia Kerja Gak Kepakai Nah Oke Nah Sekarang Learning Objective Ada 6 Learning Objective Yang Anda Harus Capai Kalau Anda Belajar Ini Baca Sendiri Nanti Saya Tambahin Penjelasan Saya Hari Rabu Selain Itu Baca Sendiri Yang Pertama Adalah 11 What Are The Unique Feature Apa Fitur Fitur Unique Yang Ada Di E-Commerce Artinya Ada Di E-Commerce Tidak Ada Di Dunia Nyata Unique Nah Apa Apa Fitur Fitur Unique Digital Market Nah Seperti Tokopedia Digital Market Digital Good Nah Digital Good Itu Misalnya Barangnya Gampang Dikirim Jadi Gak Gak Perlu Ada Perusahaan Ekspedisi Ngirim Barangnya Tinggal Ngirim Link Aja Celap Ke Email Atau Ke WA Langsung Anda Download Terus Waktunya Lebih Cepat Detik Detik Gak Perlu Ada Biaya Pengiriman Itu Contohnya Nanti Kita Bahas Lebih Detil 10 Satu Harus Ya Nah Kemudian 10 12 What Are The Principle E-commerce Business E-commerce Model Jadi Apa Prinsip Dari E-commerce Yang Ketiga Adalah How How E-commerce Transform Marketing Nah Disini Loader Juga Agak Baur Juga Antara E-commerce Dengan E-business Dia gabung Jadi Satu Nah Apa Perubahan Pemasaran Yang Diakibatkan Oleh E-business Harusnya Bukan E-commerce Ya Tapi Ya Sudahlah Kita Anggap Aja Itu Campur Aduk E-commerce Dengan E-business Terjadi Perubahan Besar Di Dunia Marketing Profesi Profesi Baru Muncul Ya Tapi Anda Sekedar Tawa Jangan Bukan Jurusan Marketing Ada Digital Marketer Namanya Saya Suka Ilmu Digital Saya Tidak Begitu Suka Marketing Tapi Digital Marketing Saya Suka Berbeda Nah Kemudian Yang keempat Adalah How has E-commerce Affected Business To Business Transaction Jadi Model E-commerce Itu Nah Sekarang Model Ada Beberapa Model E-commerce Satu Business Business To Customer Yang kita kenal Dengan B2C Ya Perusahaan Menjual Ke Konsumen Secara Langsung Jadi bisa pakai Partai kecil Anda beli Dua potong Tiga potong Jadi Tokopedia Menjalankan Model bisnis B2C Tapi Ada yang kedua Business To Business D2B Perusahaan Hanya Ya Hanya Menjual Ke Perusahaan Lain Nah Atau Distributor Pabrik Biasanya Ya Kalau dia Menjual Melalui Internet Dia pasti Memilih Business To Business Pabrik Gak Mau Menjual Produk Itu 10 5 Potong Gak Mau Rugi Pembelinya Harus Dalam Jumlah Besar Namanya Distributor Nah Jadi Kalau Perusahaan Menjual Ke Perusahaan Itu Namanya B2B Lain Lagi Fasilitas E-commerce Ya Dan Yang ketiga Adalah Customer 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 C2C Jadi Individu Menjual Ke Individu Lain Nah Contohnya Misalnya Ebay www.ebay.com Puji Hartono Punya Peninggalan Ayahnya Tongkat Sakti Ya Kalau Puji Pegang-pegang Tongkat Itu Tiba-tiba Dia jadi Ganteng Gagah Wah Pokoknya Cewek-cewek Pada Eh Puji Gitu lah Misalnya Contohnya Begitu Tapi Cuman Satu-satunya Kemana Puji Kalau ingin Menjual Tongkat Sakti Itu Duduk Dia di pinggir Jalan Gak ada yang Mau beli Tongkat Apaan Tapi di luar Negeri Banyak Orang Yang tertarik Barang-barang Begitu Orang-orang Belanda Kolektor-kolektor Banyak Anda Foto Masukkan Ke eBay Jadi eBay Itu hanya Menjual Satu-dua Produk Orang Per Orang Per Orang Biasanya Barang-barang Antik Jual Ke situ Saya Punya Satu Contoh Yang menarik Untuk Anda Renungkan Satu ketika Saya jalan-jalan Di Bandung Jalannya Nanti Anda Rami-rami Ke situ Lagi Lalu Saya lihat Di situ Ada orang Jual Koin Jual Uang-uang Kuno Ada Koin Koinnya Asli Pasti Dalam Bentuk Pasir-pasir Dari tanah Dari mana Dapatnya Dari kampung Ada orang Bangun rumah Gali-gali Dapat Ini Pak Kalau saya Beli Berapa Harganya Pertama Dia bilang Satu Koin Kuno Itu 25.000 Kemahalan Masih kotor-kotor Gini Kalau 5.000 Saya beli Terus Saya pergi Pura-pura Pergi Nanti Saya balik lagi Dia langsung Udah Pak Ambil aja 5.000 Bapak Mau ambil Berapa Saya ambil 20 biji Begitu Saya jual Melalui Ebay Itu harganya 100.000 Nah Harganya 100.000 Kenapa Karena Yang beli Itu kolektor-kolektor Dari Belanda Yang memang Ngerti sejarah Itu kan Uang koin-koin Belanda Tapi Kalau saya jual Di Cimahi Nggak ada yang beli Teman-teman Saya bilang Uang apaan tuh Uang kuno Uang benggol Jadi koleksi Dihina-hina Malah Tapi begitu Masuk ke Kolektornya Tuh ya Yang keempat Adalah Government Customer Nah Itu yang Kita kenal Dengan istilah G2C Pemerintah Menjual Ke Masyarakat Umum Biasanya Nggak ada Biasanya Government Nggak menjual Ke masyarakat Kenapa misalnya Contohnya Saya bingung Contohnya Pemerintah Menjual Ke Masyarakat Umum Misalnya buat KTP Buat KTP Ada harganya Itu kan bisnis Buat KTP Semua yang pakai Uang itu bisnis Nah Itu contohnya Oke ya Jelas ya Nah Jadi Ada Bisnis To bisnis Nah E-commerce Merubah Cara Bertransaksi Perusahaan Dari dulu Juga Perusahaan Menjual Ke perusahaan Itu ada Pabrik Dari dulu ada Sebelum ada Internet Ya Sudah jual ke Distributor Tapi dengan Adanya E-commerce Ada perubahan Effective What is the role In mobile Nah yang terakhir Mobile commerce Nah ini yang Yang kelima ya Namanya Mobile commerce Jadi Berbelanja Melalui internet Tapi pakai HP Itu beda Dengan Cara biasa Karena di HP Itu softwarenya Beda Kemudahannya Semuanya Berbeda Karena mobile commerce Sekitar sekarang Banyak kan Belanja pakai HP gitu Tapi kan Pertama Kita harus Download dulu Aplikasinya Melalui Playstore Aplikasi di HP Itu berbeda Dengan aplikasi Di komputer Atau laptop Jadi Jelur dulu Baru Anda bisa Mau daftar rumah sakit Download Aplikasinya Rumah sakit Kasih bunda Rumah sakit Dustira Itu ada aplikasinya Nah itu sebenarnya Mobile E-commerce Nah terakhir Adalah Apa hal-hal Yang penting Isu-isu Yang harus Anda pahami Kalau Anda ingin Membangun Toko e-commerce 1-6 Itu penting Ya Apalagi Anda Jurusan Akutansi Oke Nah sebelum Habis Sebelum waktunya Berakhir Ya Ada pertanyaan Sebelum saya tutup Kalau gak ada pertanyaan Saya gak akan tutup Diem aja sini Sampai Maghrib Gak dimarahin Sama office boy Dia dimarahin Sama kepala itu Apa namanya Office boy Saya mau bertanya Dia mau nanya apa dia Kalau gak ada Saya tunjuk aja Pertanyaan dari Galuh Sujiwo Tejo Galuh Sujiwo Mana Nah Apa pertanyaannya Belum ada pertanyaan Kalau belum ada Saya yang bertanya Starbucks Termasuk Kategori Model E-commerce Yang mana B2C B2B Dan seterusnya Yang mana B2C 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 B2B Jadi Anda gak boleh masuk Starbucks Yang boleh masuk Starbucks adalah Atas nama Perusahaan Ini Anda diusir Dari Starbucks Gak boleh Individu gak boleh Faktanya Semua orang bisa masuk Jadi jawabannya Salah Itulah kalau kuliah Sambil ngelamun Takut dimarahin Office boy Oh ya begini jadinya Hana Titiana Mana Hana Titiana Mana-Hana Ini pokoknya Kalau gak ada yang bener Ini gak akan ditutup Ini biar ini Marain office boy Mana-mana Mau nanya apa Cepat Office boy Office boy Udah melotot-melotot Itu di luar jendela Itu Mau nanya apa Ana Belum ada Saya nanya Sekarang Olx.com Masuk kategori Model bisnis Apa 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 Bapak Bapak W O L X Dotcom Oh itu Mab B2B B2B Berarti yang Yang boleh Masang iklan Hanya perusahaan Anda gak boleh Boleh Anda mau Masang jual Apapun Boleh disitu Perusahaan Boleh Pribadi Boleh Oh C2C Tunggu Bapak Yaudah Udah telat Jadi Dia adalah C2C Sebenarnya Seperti eBay Siapapun Boleh Jual disitu Perusahaan Boleh Tapi perusahaan Males Kalau gak Gitu-gitu Dia Pakai Jalur LINE Oke ya Saya kira itu Silahkan dibaca Kembali Buku ini Sebisa-bisanya Karena gak mungkin Saya jelaskan Terlalu detail juga Karena waktu terbatas Tapi kalau ada pertanyaan Ya oke Saya akan jawab Nah karena waktunya Sudah jam 5 Office boynya Sudah Merengut-merengut Di luar Nanti lampu Tiba-tiba mati Semua ya Jadi kuliahnya Kita korting 30 menit Kita tutup Sampai disini Sampai kita ketemu lagi Hari Rabu Oke Selamat sore Assalamualaikum Salam sejahtera Buat semua Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Pak Selamat sore Terima kasih Bye Assalamualaikum